Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang ya dan mungkin untuk tema yang diobrolkannya di channel ini kayaknya sedikit tidak penting juga ya dan ya mungkin untuk video kali ini ya saya ingin membahas tentang kenapa laptop itu bisa mati total dan mungkin saya ingin merekomendasikan bagaimana cara memperbaikinya ya dan sebenarnya untuk laptop yang mati total ini ada 3 Pak ya yang 2 ringan dan yang pertama adalah yang berat atau mungkin ada yang harus diganti ya nah yang pertama ini saya sudah release videonya di channel saya itu ada gitu ya kalau misalnya kalian mau lihat kalian bisa cek deskripsi di bawah atau mungkin kalau misalnya saya lagi rajin saya bakal simpan di pojok kanan atas di video ini ya nah itu videonya itu saya membuat bagaimana cara mengatasinya adalah dengan tekan tombol power 30 detik dan beberapa tips-tipsnya gitu ya tapi yang utama dan yang paling utamanya itu adalah yang menekan tombol powernya selama 30 detik gitu ya dan alhasil banyak yang berterima kasih juga karena bisa gitu ya padahal saya juga gak tau juga gitu apakah itu bisa atau enggak nah jadi awalnya itu sebelum saya bikin video itu ada juga yang bilang gitu ya ke saya ada yang nanyain gitu ya lewat DM YouTube YouTube juga saya kena DMnya gitu ya jadi ada chat gitu ya kalau misalnya mau chat ke saya silahkan semoga aja kalau misalnya saya aktif ya bisa saya balas juga nah jadi intinya di chatan itu gitu ya dia nanyain bang kok laptop saya mati gitu ya mati total gak mau nyala gitu ya atau mungkin indikatorkannya nyala tapi layarnya gak nyala gitu coba cek baterainya gitu ya coba cek baterainya apakah baterainya kalau dicabut dan dalam kondisi chat apakah bakal nyala atau enggak nah dia bilang enggak gitu dan kalau misalnya RAMnya cabut gitu oh males bang gak mau gitu yaudah gak apa-apa biarin aja mungkin saya juga berpikirnya baterai CMOSnya gitu ya apakah bermasalah atau enggak nah dia juga katanya belum pernah bongkar dan tiba-tiba kayak gitu dan saya saranin dia untuk menekan tombol power 30 detik pak ya entah dalam kondisi chat atau gimana gitu ya itu dia tiba-tiba nyala gitu laptopnya dan mungkin setelah itu ternyata kayak begitu gitu caranya gitu untuk mengatasinya tapi kan untuk yang namanya masalah pada laptop atau komputer bagi saya itu caranya ada banyak banget gitu jadi gak cuma satu cara jadi gak cara yang pasti gitu jadi istilahnya untuk menempuh suatu rumah gitu ya kan ada banyak jalan tuh ya kecuali jalannya cuma ada satu gitu ya nah itu kan ada banyak banget caranya gitu ya berarti untuk satu cara ya gak bisa juga gitu karena kalau misalnya ada banyak cara gitu kan ya harus coba satu-satu gitu ya atau mungkin masalah yang satu dengan yang satunya tuh tidak sama gitu ya jadi ya berbeda gitu nah itu adalah cara yang pertama dan ahal-ahal silpa ya dari video itu banyak juga yang bilang bisa juga makasih dan sebagainya gitu cuman saya gak terlalu peduli sih sama bilang makasih cuman kalau misalnya ada yang bilang makasih yaudah gitu gak apa-apa gitu dan kalau misalnya ada yang gak bilang makasih juga gak apa-apa mau dislike juga silahkan saya gak terlalu peduli dan videonya juga lumayan untuk itunya per 2 harinya tuh 1000 views gitu ya jadi itu ya gila banget gitu video yang saya yang 100 ribu views sekarang juga kalah gitu dan yang 200 ribu juga kalah gitu dan ya saya alhamdulillah banget dengan ada orang yang waktu itu yang ke DM saya gitu dari Youtube jadi saya bisa bikin video itu karena saya takutnya gitu pak ya kalau misalnya bikin video tutorial dan kalau misalnya saya itu tutorialnya belum saya coba gitu ya dan ternyata tidak bisa kalau misalnya saya bikin yang kayak misalnya oh teken tombol power 30 detik tapi saya belum pernah coba atau mungkin belum pernah ada yang bisa gitu ya dan itu kan ujung-ujungnya itu kepenipuan dan clickbait gitu jadi saya gak mau kalau misalnya ada yang bilang bisa saya tanyain dulu nih apakah karena diteken tombol power 30 detik ternyata dia bilang iya jadi ya udah aja saya bikin gitu ya videonya nah yang itu adalah yang pertama ya adalah yang ringan yang kedua adalah kalau misalnya mungkin usus untuk laptop asal kalian gak tau untuk laptop yang lain apakah laptop Lenovo atau mungkin Asus atau mungkin Toshiba atau mungkin yang lainnya apakah bisa atau enggak jadi itu tuh semacam ada tombol yang harus ketekan ya jadi kalau tombol yang harus ketekan ini gitu ya itu kalau misalnya gak ketekan ya gak akan nyala gitu walaupun ya kalian misalnya udah pasang tutup belakang dari laptopnya atau tutup atasnya gitu ya nah tombol ini kalau misalnya kalian gak ketekan ya itu gak akan nyala gitu ya nah ini awalnya itu saat saya mau bikin video tutorial atau mungkin saat saya sedang record atau mungkin sedang rekam video tutorial bagaimana cara mempercepat laptop tua jadi jadul gitu ya sebenarnya bukan laptop tua jadi jadul sih ya laptop tua jadi ngebut ya bukan laptop tua jadi jadul ya laptop tua jadi ngebut tapi saya parodiin judulnya kayak gitu ya jadi laptop tua jadi jadul nah pas saya mau pasangin gitu ya pas saya ganti dengan SSD saya pasang cover belakangnya dan saya nyalain laptopnya kok gak nyala gitu apakah ini rusak gitu ya apakah kabel dari switchnya tidak nyambung ke motherboard atau gimana gitu ya saya itu agak panik juga gitu aduh masa gitu laptopnya tiba-tiba mati gitu ya saya gak bisa bikin konten dong kalau laptopnya mati gitu pas saya nyalain kok gak bisa gitu ya pas saya pikir-pikir lagi gitu ya saya coba aja gitu saya pasangin bautnya semua gitu ya saya pasangin bautnya semua tiba-tiba nyala pak eh tiba-tiba gitu dan itulah kenapa saya bisa bikin yang part keduanya gitu itu adalah part yang kedua dan yang part yang pertama nah jadi itu kok tiba-tiba nyala gitu dan setelah saya buka dan setelah saya menganalisis ya kan waduh menganalisis gitu ya dan saya lihat kok ada semacam tombol gitu dan saya lihat casing belakangnya juga ada yang harus kayak ketekan gitu kalau misalnya bautnya dipasang itu bakal ketekan dan sebenarnya saya bukan sadar sebelum saya membuat videonya justru saat saya membuat videonya saya baru sadar ya gitu ya saya baru sadar ternyata itu adalah tombol yang harus diteken gitu dan sebenarnya sih ya untuk cara mengatasinya cukup pasang baut aja ya kan untuk cara mengatasinya dan mungkin untuk yang terakhir ya untuk yang ketiga ini adalah IC-nya kalau misalnya kalian laptop kalian bener-bener mati total gak ada tanda-tanda kehidupan gitu ya jadi kalau misalnya di charge atau mungkin dinyalain juga gak mau gitu kalau misalnya kan masih begitu dicolokin masih charge gitu ya dan lampunya masih nyala gitu ya itu berarti IC-nya gak kenapa-napa nah inilah yang saya bahas di carian ketiga yang di carian ketiga ini saya terinspirasi dari channel anak agung Dwi Arsana kalau misalnya kalian mau lihat channelnya silahkan tentang elektronik dan itu channelnya membahas tentang laptop yang rusak yang mati total yang kalau misalnya di charge juga gak mau nyala padahal bautnya mungkin udah terpasang semua gitu ya nah anak agung Dwi Arsana ini mencoba dengan mengganti IC-nya gitu kalau misalnya kalian intinya untuk video lengkapnya mungkin kalian bisa cek di deskripsi di bawah atau mungkin itu tadi kalau misalnya saya semangat ya saya simpen di pojok kanan atas ya nah jadi anak agung Dwi Arsana ini membuat tentang bagaimana cara mengatasi laptop yang mati total dengan mengganti IC-nya nah IC itu kalau gak salah IC ini cuman saya gak tau ya apakah sama ataukah beda itu adalah kapasitor pak ya jadi kapasitor ini kalau benda elektronik tidak memiliki kapasitor ya itu tidak akan nyala walaupun listriknya nyala gitu ya atau mungkin ada dioda ada yang lain-lainnya karena kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan listrik pak ya jadi kalau misalnya kapasitor yang gak ada listriknya langsung ngalir mungkin elektroniknya bakal rusak jadi harus disimpan dulu di kapasitor dari kapasitor baru mengalir ke sistemnya power supply dan yang lain-lainnya gitu ya nah jadi cukup segitu doang untuk video podcastnya untuk yang ketiga kalian bisa nonton di deskripsi di bawah nanti saya akan kasih linknya ke anak agung Dwi Arsana dan ya jadi cukup segitu doang untuk video podcastnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Gede Tukar Berhasiat dan thanks for watching bye-bye